Pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, sejumlah nama digadang-gadang bahkan mulai dikampanyekan memimpin gemim ke depannya. Sinode gemim yang membawahi seribu lebih gereja, mengurusi yayasan pendidikan serta yayasan kesehatan, tentunya menarik perhatian baik tokoh-tokoh pemerintahan maupun para pendeta untuk bisa mengisi 13 kursi Badan Pekerja Sinode. Menurut Ketua FKUB Minahasa Utara Pendeta Teo Gives Karundeng, tantangan gemim semakin kompleks. Untuk itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya agar mampu membawa organisasi gereja terbesar di sulut ini semakin baik ke depan. Memang persoalan yang dihadapi oleh gemim, karena gemim merupakan gereja yang besar, maka tentu kompleksitas untuk pelayanan itu memang sangat besar juga. Karena itu diharapkan ke depan untuk BPMS yang nantinya dipilih dalam sidang majelis Sinode itu adalah orang-orang yang bisa menengani persoalan-persoalan yang lebih kompleks lagi di masa depan. Kita membutuhkan sumber daya dan pemahaman yang lebih jauh lagi tentang visi-visi daripada gereja masing-masing Minahasa agar betul-betul itu bisa terwujud. Karena itu kita membutuhkan orang-orang yang solid dalam pekerjaan pelayanan, bisa bekerjasama di tubuh BPMS itu sendiri. Kalau ada persoalan internal tentu harus diselesaikan ke dalam dulu sehingga persoalan itu tidak melebar keluar. Jadi secara institusi itu memang harus seperti itu ya, diselesaikan dulu ke dalam. Sehingga ketika menghadapi persoalan yang besar di luar itu ada satu pemahaman bersama dari tubuh BPMS sehingga penyelesaian itu saya kira akan tepat pada masalah. Pemilihan di arah Sinode Kemim akan dimulai isi pelayanan kategorial BIPRA tanggal 25 Februari nanti kemudian dilanjutkan dengan sidang majelis Sinode pekan keempat Maret 2022. Hiskiawaran Kiran melaporkan untuk Kawanwa TV.